Terima kasih. 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 detik-detik kedatangan dari masing-masing pasangan calon yang akan berlagam malam hari ini membahas beradu gagasan, beradu ide tentang 6 tema yang sudah ditentukan oleh KPU Republik Indonesia. Pengamanannya begitu ketat, kami pun juga rekan-rekan media juga sangat dibatasi aksesnya hanya yang memiliki kartu identitas saja yang diperbolehkan untuk masuk ke area Istora Senayan, Jakarta karena juga di belakang saya kalau Anda lihat ini sudah disiapkan semacam panggung di area outdoor beserta dengan karpet merah yang ditata sedemikian rupa untuk bisa dijadikan ruang bagi masing-masing pasangan calon maupun juga tamu-tamu yang akan hadir malam hari ini untuk menyapa Anda semua pemirsa di rumah yang tentunya sudah menunggu dan jangan sampai dilewatkan, dipantau terus bagaimana jalannya debat fase kedua capres malam hari ini di TV One Bayu, Caca. Baik, terima kasih KNN mengabarkan langsung dari lokasi debat di Istora Senayan, Jakarta. Salah satu penasarannya Caca terjawab tadi? Kita komentarin layaknya fashion police ini, itu kayak film apa itu? Top Gun? Top Gun, Tom Cruise ya, pakai jaket bomber, ini banyak emblem-emblemnya tapi pemirsa kami nggak mau kalah, baju kita juga army look. Angkatan darat kalau ini ya, tapi mudah-mudahan nanti ini bukan keberpihakannya terhadap beberapa matra ya sama semua perhatian matra AD, AL, dan AU pastinya. Kita kayaknya harus ngobrol-ngobrol nih Bayu nih. Itu tadi KEN, kita kemana lagi sekarang Cak? Ya sekarang kita ingin berbincang dengan mahasiswa ya, kita akan langsung saja ini ke mahasiswa kemana dulu nih tampangnya kita? Kita ke yang deket dulu ya, yang belakang dulu ini Universitas Paramadina ya. Oke, selamat malam. Masih semangat teman-teman? Masih semangat ya. Iya, ini kita mungkin juga menunggu mikrofon ya, ini apakah kemudian disiapkan mikrofonnya ini tapi mungkin sambil kita menunggu untuk berkomunikasi dengan salah satu dari mereka ayo kita komentarin dulu gambar yang ada di belakang ini Bayu ya. Ya ini ada persiapan dari Paslon 2 dan juga Paslon nomor 1 ya, yang saat ini masih dalam perjalanan menuju gedung Istora Senayan, lokasi tempat debat yang diselenggarakan oleh KPU malam hari ini. Tadi kita sama-sama sudah melihat Paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD sudah tiba di Istora Senayan, Jakarta. Sementara dua paslon lainnya masih menuju, menyusul dan masih dalam perjalanan untuk tiba di lokasi debat. Kita tidak tahu apakah Pak Kain atau Busana, boleh saya langsung tanya kepada mahasiswa ini ayo saya mau tanya yang kepada perempuan saja dulu ya, siap ya? Oh nggak siap? Siap ya? Oke boleh lah, boleh. Namanya siapa? Namanya siapa? Muhammad Kinas. Muhammad Kinas ya? Oke. Kinas, melihat tema debat pada malam hari ini ya, pertahanan, keamanan, hubungan internasional, geopolitik. Respon Anda gimana dengan tema ini? Excited nggak? Saya sih excited banget karena saya kan juga tertarik dalam bidang pertahanan juga, khususnya bagian kayak pesawat gitu. Saya juga ngikutin banget tentang perkembangannya gimana. Dengan tema debat hari ini saya juga senang banget sih karena saya bisa belajar juga, saya bisa tahu gimana perkembangannya juga sama gimana masing-masing capres menanggap tentang geopolitik juga. Terus juga pertahanan, interasional, politik juga gitu sih. Pengennya kalau presiden ke depan itu memposisikan Indonesia itu seperti apa sih di mata dunia maunya Kinas? Kalau dari aku sendiri lebih ke gimana Indonesia tuh bisa jadi negara yang tinggi bermartabat juga. Gimana Indonesia dikenal dengan pertahanannya, gimana Indonesia dengan Bindika Tunggalikanya. Dan kita kan rakyatnya banyak ya, rasnya banyak, agamanya banyak. Gimana kita bisa bersatu untuk pertahanan negara ini juga. Oke terima kasih Kinas. Tepuk tangan lo buat Muhammad Kinas. Ada satu lagi? Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Siapa lagi di belakang? Ayo. Di belakang. Siapa namanya? Nah diri aja. Siapa namanya? Dava. Dava. Oke Dava soal isu yang diusung pada malam hari ini. Gimana pendapat Anda? Kalau menurut saya ini adalah isu yang sangat strategis, yang sangat penting. Karena kenapa? Karena ini menyangkut dengan kedaulatan Indonesia di dalam maupun di luar negeri itu sendiri. Gitu sih. Terima kasih. Oke. Nah tapi pertanyaan yang sama. Sosoknya yang harus seperti apa? Yang membawa Indonesia akan seperti apa nanti? Pastinya sosoknya yang pastinya berani di mata lawan, lalu juga lembut di mata rakyat. Yang dimana bisa menegakkan hak-hak rakyat sebetulnya. Oke. Udah bisa jadi jargon ya. Tapi kalau kamu setuju gak sih kalau Indonesia itu beli alutsista, anggaran pertahanan itu ditinggikan lagi itu setuju gak? Pastinya setuju banget karena ini penyangkut kita melihat bahwasannya di luar negeri, ya tengah-tengah kita itu angka belanja pertahanannya itu sudah mencapai 2 persen bahkan lebih. Yang dimana Indonesia ini masih menyentuh kurang dari 1 persen, 0,8 persen gitu ya. Kalau ditanya setuju atau tidak sangat setuju, tetapi harus diperhatikan efesien dan juga mungkin pas atau tidaknya langkah itu dibeli sekarang juga gitu. Oke baik, tepuk tangan buat Dava. Makasih. Kita mau tanya-tanya lagi gak ya? Boleh ya, satu lagi ya? Satu lagi ya. Satu lagi yang perempuan, yang perempuan. Kira-kira? Pertanyaannya gampang-gampang aja ini. Ada gak? Oke. Ayo. Oke. Masih malu-malu, ya nanti gantian ya? Nanti gantian ya? Oke. Nah, itu tadi pendapat dari rekan-rekan mahasiswa yang nanti dari Universitas Jaya Bayar nanti gantian ya? Siap-siap. Jangan sedih ya, siapkan dulu ya pertanyaan ataupun pendapatnya. Oke. Ayo kita lihat sekarang gambar yang ada, sudah kami tampilkan kepada Anda. Ini kita punya 4 gambar. Wah ini tampaknya masing-masing sudah mulai bersiap ya. Tadi kita sudah melihat kedatangan dari paslon nomor urut 3 dengan jaket bombernya. Kita tinggal menunggu dari pasangan nomor urut 1 dan juga pasangan nomor urut 2. Apakah pakai baju putih? Kalau tadi Pak Anies pakai baju putih ya? Tidak tahu apakah diganti atau bagaimana. Nah, nanti kita sama-sama lihat juga kalau misalnya kedua paslon ini sudah tiba di Istora Senayan. Lokasi tempat debat Capres 2024 hari ini. Ya, kalau dari paslon nomor urut 2, saya juga penasaran. Karena memang mengingat konsisten ya, memakai baju biru mudanya. Ini merupakan seragam dari paslon nomor urut 2. Nah, ini dia 02 sedang berangkat menuju ke Istora. Saya penasaran di dalam mobil tersebut, ini Capres dan juga Cawapres ya, bisa jadi didampingi, akan menggunakan busana apa. Kita tidak tahu apakah ada relevansinya dan tibu saya yang digunakan dengan mereka akan menarik perhatian dari masyarakat, bahkan juga membuat masyarakat ya sedikit banyak dirayu lah dengan performa, pakaian, sampaian, dan juga lain-lain. Mengingat memang kompleks juga ini swat sana hati pemilih kita ya. Kalau misalnya bicara debat, memang harus ada perpaduan ya, antara substansi dan juga gimi. Karena bagaimana, manapun, it's part of the show, Caca. Bagaimana show seseorang di atas panggung itu bisa menarik perhatian audiens. Dan dalam hal ini, konteksnya tentu saja, substansi yang ditawarkan, itu harus bisa mampu menarik perhatian para pemilih yang akan memberikan suaranya pada 14 Februari 2024. Oke, tampaknya Prabowo sudah tiba di Istora, ini, wah ini Gibran lebih dulu keluar, dan juga Prabowo. Bajunya masih sama Bayu, pakai busana yang memang sehari-hari mereka gunakan. Ya, menjadi ciri khas dari paslon nomor urut dua ini dalam beberapa forum resmi, maupun di beberapa forum lainnya, identik dengan kemeja biru muda itu ya. Sama seperti yang pakai Bang Dahnil malam hari ini, jadi itu mungkin menjadi sudah seragam untuk paslon nomor dua. Bajudina setelah seperti itulah ya, oke. Tapi kalau untuk paslon nomor urut satu, nanti saya juga tidak tahu apakah nanti masih pakai sarung selepetnya Caimin, bahkan juga apalagi Pak Anies juga menggunakan identik yang sama seperti kemarin, sekarang. Mungkin saya ingin memberikan komentar dulu, mungkin ke Bang Andreas ya, sambil kita menunggu ini paslon nomor urut tiga. Kita tunggu dulu, Bayu, apakah nanti akan memberikan doorstop. Kalau ada doorstop, kita akan langsung dengarkan bersama-sama apakah ada statement khusus yang diberikan oleh Capres sebelum mereka nanti masuk ke ruangan untuk nanti diselenggarakan debat. Bayu, saya nggak kebayang, di sana itu pasti ramai sekali. Belum lagi personil keamanan, tim sukses, panitia, wartawan, wuh, ramai sekali. Mungkin sekarang saya ke Bang Andreas, Bang Andreas, apa sih arti maksud army look yang dipakai oleh Pak Ganjat dan Pak Mahfud? Wah, ditahan dulu Bang Andreas, ini tampaknya ada doorstop ya, ini kita harus mendengarkan secara bersama-sama. Baik, ini dia pemirsa. Baik, kita cek dulu ya audio ini belum terdengar. Baik, ya. Baik, sambil kita melihat, kita masih akan menampilkan gambar suasana wawancaranya, ya nanti kita akan dengarkan. Mungkin sekarang saya ingin memberikan waktu untuk... Kita masih tunggu, saya masih berharap, Bayu. Baik, ya sudah lah. Nanti kita akan ulang lagi ya ini wawancaranya. Bang Andreas, tadi waktu kita tadi memperlihatkan bagaimana Pak Ganjar tiba di istora. Pakai jaket bomber ya. Ini gaya-gaya top gun ya, army look ini. Apa maksudnya ini? Sudah direncanakan atau bagaimana nih? Iya, memang tadi, kebetulan tadi siang saya kontak-kontak dan tanya ke... Ini kira-kira pakaiannya apa ini? Model diplomat atau... Oh, nanti kelihatan nanti army look katanya. Tapi jawab, tapi bukan. Ya, oke. Army look ya tadi ya. Itu memang apa? Ada pesan khusus supaya posisioning army banget atau bagaimana ini? Atau sesuai tema aja. Ya, paling tidak sesuai tema dan juga ya ini kan debat ini kan juga bukan hanya kita bicara soal substansi isi pembicaraan, tetapi juga bagaimana perform penampilan dari calon itu penting gitu. Seperti yang tadi adik-adik mahasiswa tadi sampaikan bahwa perlu pemimpin yang tegas, pemimpin yang tampilannya meyakinkan, meyakinkan ke dalam dan meyakinkan keluar ke dunia internasional tentunya. Karena debat hari ini pasti diperhatikan bukan hanya oleh kita di dalam negeri, tetapi masyarakat internasional pun akan memperhatikan gitu. Sehingga apa yang dibicarakan itu juga diikuti, dipertegas dengan tampilan dari para calon tersebut. Dalam hal ini ya mas Ganjar memilih penampilan yang army look gitu. Oke, terima kasih Bang Endres. Nah ini semuanya tadi kita sama-sama menyaksikan keberangkatan Anies Baswedan atau paslon nomor urut 1 ke KPU ini. Rupanya menjadi paslon terakhir yang akan tiba di Istora Senayan, Jakarta ya lokasi debat nih. Sambil kita menyimak juga perjalanan dari paslon nomor urut 1, saya masuk ke Bang Daniel. Bang Daniel, kalau kita bicara soal fashion police dulu ya. Baju yang digunakan gitu ya. Dari pengamat mode. Iya dong, apalagi yang mau kita komentarin ya. Oke, kalau soal baju berarti dari awal sampai akhir mungkin, mungkin pasti akan selalu sama ya Bang. Jadi kita konsisten ingin membawa keceriaan, kegembiraan itu pertama. Kemudian ini juga simbolisasi persatuan. Kan kalau melihat berdasarkan hasil survei warna yang paling menyenangkan dilihat dan menyejukkan itu adalah warna ini. Makanya kemudian kita memilih itu. Kemudian ketiga, ini juga pesan terkait dengan pertahanan, terkait dengan diplomasi luar negeri kita. Bahwasannya Indonesia akan konsisten di jalan ketertiban dunia dan mendorong perdamaian dunia. Kira-kira begitu. Itu konsistensi katanya kalau tadi kata Bang Daniel. Bahkan sudah punya survei soal warna sendiri. Nah ini juga sedikit banyak konsisten juga ya, menggunakan apapun yang berwarna putih juga ya setiap debat ya. Ini Pak Anies sudah menuju ke Istora, mungkin diberikan komentar juga ya Pak Sukamta. Ada pesan khusus tidak sih menggunakan warna putih dalam busana debat malam hari ini seperti apa? Ya memang Pak Anies sejak awal konsisten pasangan amin itu pakai baju putih ya dan pakai jas. Saya enggak tahu apakah nanti akan tetap pakai jas tapi sepertinya tetap saja pakai jas dan baju putih. Karena memang putih ini kan warna yang menunjukkan atau mencitrakan dia bersih. Tapi juga dia warna nasional kita, ada merah ada putih di situ. Nah kita berharap mudah-mudahan perjuangan amin ini ya perjuangan yang putih bersih dari niatnya, dari kredonya, dari semangatnya, dari tujuannya. Nah itu tercemen di bajunya. Tapi satu hal yang menarik itu Pak Anies itu pakai baju apa saja itu pantas. Dan selalu cakep gitu loh. Jadi presiden looknya itu dapet. Oke baik, terima kasih masuk Pak Anies. Terima kasih. Pak Anies, terima kasih. Sambil kita menunggu juga tadi ya kita kata bagaimana Anies Baswedan dalam perjalanan ke gedung Istora Senayan untuk mengikuti debat malam hari ini. Kita akan perbaru juga informasi dari sana. Tapi kami jeda terlebih dahulu menuju istana. Debat Capres 2024 akan kembali sesaat lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.